Rusia dan Ukraina telah berulang kali melakukan perundingan damai, namun selalu gagal. Terbaru, Kremlin kembali menyatakan siap untuk melakukan kesepakatan damai dengan Ukraina. Informasi tersebut disampaikan jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Rabu 3 Agustus 2022. Peskov mengatakan, Ukraina dapat mengakhiri konflik yang sedang berlangsung kapan saja dengan mengakui kondisi Rusia. Menurut Peskov, Ukraina sudah menyadari betul apa yang menjadi keinginan Rusia selama ini. Oleh karena itu, pihaknya menawarkan kembali perundingan damai asalkan Ukraina bersedia memenuhi syaratnya. Dikutip dari Russia Today, Peskov menyinggung soal perundingan kedua negara yang dilakukan pada akhir Maret lalu. Kala itu, Rusia dan Ukraina hampir saja menyelesaikan konflik dengan cara yang dapat diterima Rusia. Namun, rencangan perjanjian yang disiapkan selama pertemuan di Istanbul ditolak oleh pihak Ukraina. Adapun, Kiev memutuskan pembicaraan dengan Moskow setelah menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Sementara Rusia menyebut tuduhan itu berdasarkan bukti palsu. Sejak saat itu, Ukraina bersikeras bahwa negosiasi hanya dapat dilanjutkan setelah Rusia dikalahkan di medan perang dengan bantuan senjata barat. Di sisi lain, Peskov juga mengomentari kunjungan mantan kanselir Jerman Gerhard Schroeder dengan Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini. Beredar kabar bahwa mantan pemimpin Jerman itu dapat menjadi mediator dalam konflik Ukraina. Namun, Peskov menegaskan bahwa Schroeder tidak menyatakan keinginannya untuk menjadi mediator. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!